Kembali lagi di Breaking News, Pemirsa. Ini sama-sama kita saksikan di layar televisi. Sudah ada dua wanita yang menggunakan pakaian adat. Ini kalau dilihat, ini yang satu pakai baju adat Bali, yang satu pakai adat Toraja ya, Bu, ya? Atau Kupang? Iya, ini kayak kalau tenun yang dipakai itu kayak tenun NTT ya? NTT ya? Iya, tenun NTT. Kebetulan saya juga pakai tenun NTT nih. Atau sangat tenun NTT. Tapi kalau misalkan dilihat, ini yang baju Bali sudah mempersiapkan selempang, tapi selempangnya ternyata lembang tenun. Nah, selempang Sumba, tenun Sumba. Tenun Sumba NTT. Jadi itu gambar yang kuda sama itu adalah kas. Nah, itu nampaknya berlambang KPU. Jadi ini yang saya dengar. Sebelah kiri lambang KPU ya, Bu, ya? Iya. Ini yang saya dengar di radio tadi ya. Yang saya dengar di radio bahwa dari KPU mengalungkan selempang penun. Ternyata ini ya. Tadi di radio saya nggak bisa dengar, saya nggak bisa lihat. Sekarang bisa saya lihat, berarti ini bentuknya. Dan ini saya pastikan motifnya ada motif Sumba. Motif Sumba karena ada lambang kuda, kuda terbang ya, Bu, ya? Jadi Sumba itu punya karakter sendiri dalam tenunnya ya. Terutama kain itu ada yang, dia kebetulan ada agak kekuning-kuningan, kemerah-merahan, kebiru-biruan. Tapi untuk filosofinya sendiri, Bu? Nggak ngerti saya itu ya. Tapi semuanya kayaknya berlambang binatang tuh ada cicak. Karena kalau di tenun Sumba itu ya, ya ada bunga bertaburan. Dan warna, apa, gradasi warnanya ya mirip-mirip seperti itu. Meskipun dia berwarna biru, warnanya akan sama. Nah, ini juga kayaknya tradisi baru ya. Di pemilu sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti selempang di bawah, dong, berarti ya. Setelah selesai, seremonial resmi kayaknya. Kalau misalkan di internet, begitu, Bu, untuk motif kuda dari tenun Sumba, ini menggambarkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawan. Karena kuda sendiri di masyarakat Sumba, ini adalah simbol harga diri, Bu. Jadi, calon pemimpin kita harus punya harga diri. Harus punya harga diri. Harus menjadi pahlawan bangsa. Keagungan. Harus agung jiwa, pikiran, hati, perbuatannya, gitu. Jadi, kita bisa menerjemahkan itu ya. Dengan mensinkronkan apa yang diberikan kepada mereka, apa yang harus mereka lakukan. Jadi, itulah ya, gambaran itu. Dan dikalungkan oleh perempuan cantik. Perempuan cantik. Karena dari sosok hebat seorang pria, itu pasti ada sosok wanita hebat di belakangnya. Oke, ini proses pengalungannya, Bu, ya? Iya. Jadi, ternyata benar ya, dikalungkan kepada keduanya. Motifnya sama. Jadi, simbol yang diberikan kepada mereka, pesan-pesannya adalah sama, pasti. Oh, ini, mereka baru sama-sama dari ruang transit masuk ke gedung KPU. Jadi, tadi ucapan selamat datang istilahnya, ya? Kalau pakai minuman, welcome drink. Itu, apa ya? Wah, buku tentang mereka. Buku, buku. Buka, Pak, katanya. Oke. Udah disiapkan secara matang, ya, Bu, ya? Udah disiapkan secara matang, dan begitu cepat, bisa selesai, ya? Luar biasa, ya? Mungkin secepat itulah terobosan-terobosan yang akan mereka lakukan nanti lewat program-programnya, ya? Seperti mereka menghadirkan buku berdua, gitu. Pasangan Capres, Ganjar, dan Mafut sudah masuk ke dalam gedung KPU. Diikuti oleh Puan Narani dan juga para ketua partai politik koalisi. Teman-teman, teman-teman, nanti tidak ada desktop di sini, ya? Semua tuang top, one press, nanti malah ini sempurna sana. Semua siap, ya? Bapuan santai banget, ya? Tidak mengenakan jas, tapi bagi yang dikenakan, tetap melambangkan warna, ya? Saketnya masih, ya, masih melambangkan warna PDIP. Ini para tim komisioner, komisioner KPU. Penempatan kursi-kursi yang semacam ini. Itu kan berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya, kalau kita lihat tayangannya di televisi waktu itu. Jadi, nampaknya waktu itu kan para ketua partai yang mengusung duduk dalam satu posisi, ada mejanya, atau dia tanpa mejanya, tapi terpisah begitu dalam satu rombongan. Kalau gini menunjukkan, baik komisioner maupun para calon itu berada dalam posisi yang sama. Jadi, inilah yang dinamakan, tidak ada maskulinitas dalam penampilan hari ini, tapi benar-benar komunikasi yang bersifat interaksional, sifatnya, yang digambarkan di sini. Dan berkenan kepada Bapak Ibu hadirin, sehingga semuanya bisa saling berada padapan, bisa melihat ekspresi ketika berkomunikasi masing-masing pihak, gitu. Sehingga jangan ada dusta di antara kita. Nah, jadi baju antara Pak Ganjar sama Pak Mampu juga beda ya? Iya, Pak. Jadi, hitam dan putih. Seperti yin dan yang. Iya, dan dalam politik itu, kalau kita melihat orang-orang idealis itu, politik itu harus hitam dan putih, tidak boleh ada abu-abunya. Hitam, hitam, putih, putih, gitu. Jadi, bagi orang yang tidak punya idealisme, dia akan bergerak pada wilayah yang abu-abu, gitu loh. Ah, sebab apa kepalanya? Ah, sebab apa kepalanya? Nah, sebab apa kepalanya? Ah, kepalanya! Ah, kepalanya. Eh, dah, kakak documentaries dulu lah, ya. Terima kasih.